Musik Cerita yang kami dengar dari mulut ke mulut Ada persepsi yang mengatakan bahwa memang putri ini jatuh ke laut Dan kemudian berubah menjadi ikan terbang Musik Mungkin dari sekian banyak jenis biota laut Ikan yang satu ini termasuk yang paling unik dan eksotis Ikan terbang Tak hanya mampu melompat sampai 50 meter di atas permukaan laut Ikan bernama asli Torani ini ternyata punya banyak fakta unik lainnya Dari rasanya yang lezat memikat sampai diakini Merupakan jelmaan putri cantik pembawa keberuntungan Seperti apa kisahnya selengkapnya dalam Secret Story Mengungkap rahasia di balik cerita Tersebar di seluruh semudera dengan perairan hangat Keberadaan ikan terbang di Nusantara memang tercatat paling banyak di kawasan Majene Atau wilayah Selat Makassar Bahkan salah satu desa di Majene Yakni Mosso kecamatan Sendana Menyandang julukan kampung tuing-tuing Karena melimpahnya ikan asap dan segala olahannya Dijual dengan harga mulai 250 sampai 1000 rupiah per ekor Pembeli bisa memilih jenis ikan tuing-tuing asap Kering ataupun asap Keberadaan ikan asap sendiri paling melimpah di bulan Mei sampai Oktober Ketika sedang musim angin laut timur Kan memang ikan tuing-tuing itu bermusim juga Tidak selamanya ada Biasanya bulan 3, bulan 6 Kalau sekarang itu sudah selesai ikan Iya karena kencan angin Memang peminatnya ikan tuing-tuing itu juga banyak Ada juga yang suka yang kering Biasanya kan mereka datang itu Biasanya juga cari ikan kering Baru digoreng Sudah digoreng ditumbuk Baru dikasihkan jeruk sama lombok kecil Terlepas dari keunikan dan kelezatan rasa kuliner ikan terbang Rupanya terselip sebuah mitos yang sudah dipercaya turun-temurun Sejak ratusan tahun silam Masyarakat Mandar percaya Konon ikan tuing-tuing sebenarnya adalah penjelmaan dari sosok perempuan cantik Yang diyakini sebagai putri dari kayangan Putri ini dikutuk di kayangan Kemudian jatuh ke laut Kemudian ada persepsi yang mengatakan bahwa memang putri ini jatuh ke laut Dan kemudian berubah menjadi ikan terbang Meski diceritakan hanya lewat tutur lisan Namun banyak orang yang meyakini Jika sang putri sengaja merubah wujudnya menjadi ikan terbang Dengan tujuan membantu para nelayan Mandar Agar selalu mendapat tangkapan ikan yang melimpan Karena itulah meski dianggap sakral Tidak ada larangan untuk menangkap ikan tuing-tuing Pendapat mereka bahwa tuing-tuing itu atau ikan terbang itu semuanya berjenis kelamin perempuan Ya betina Karena memang dia jelmaan putri Menyebut ikan terbang menjadi sebuah berkah memang tak berlebihan Selain selalu laris terjual Telur ikan terbang juga menjadi komoditi mewah di pasar luar negeri Biasa disebut sebagai tobiko Telur ikan terbang memiliki ukuran yang sangat kecil Sehingga sering digunakan sebagai bahan pelengkap sushi atau sashimi Selain rasanya yang gurih dan sedikit asin Kandungan nutrisi telur ikan terbang terbilang tinggi Dari omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan otak dan juga mengontrol gula darah Sampai sumber selenium yang bisa berfungsi sebagai antioksidan Nah malah yang unik itu kalau di tradisi belakangan kan ketika telurnya dibeli untuk diekspor ke Jepang dan Cina Untuk sashimi Yang dulunya diburu ikannya belakang itu diutamakan telurnya Tak heran jika ikan terbang disebut-sebut sebagai salah satu ikan ajaib Yang menjadi pusaka bagi suku Mandar Uniknya di Makassar dan Sulawesi Selatan Ikan terbang yang konon jelmaan putri cantik Justru dianggap sebagai ikan raja yang disakralkan Nah ketika musim perburuan ikan terbangnya itu berlangsung pada musim timur Itu diganti namanya Marak dia, marak dia itu artinya raja Makanya kalau di Makassar torani itu berasal dari kata tobarani Jadi ikan itu harus dipuja-puja Bagi para pemburu ragam kuliner khas Sulawesi Barat Tentu tahu dengan bau tuing-tuing masak pidas Alias ikan terbang kuah pedas Ya, di kawasan Majene sekaligus Mandar dan sekitarnya Ikan dengan siri panjang yang menyerupai sayap ini Memang menjadi salah satu lauk pendamping nasi paling tersohor Biasa disebut tuing-tuing Rata-rata ikan terbang melewati proses pengasapan Sebelum diolah menjadi menu masakan Ikan tuing-tuing ini saat digigit itu rasanya kenyal Kemudian dagingnya tebal Jadi mungkin itu yang membedakan dari ikan-ikan yang lain Dimasak pas segar-segarnya Kemudian kalau sudah masak itu dimakan pas sama nasi hangat Dan sambal yang pedas Meski begitu, ada beberapa faktor yang membedakan ikan terbang asap Dengan olahan asap lainnya Salah satunya adalah dari jenis kayu yang digunakan Jika di beberapa daerah nyaris semua kayu keras dan sabut kelapa bisa dipakai Ikan asap terbang hanya diasapi dengan bakaran dari kayu jenis buah Seperti kayu nangkah, rambutan dan juga jambu Penggunaan kayu buah dapat menambah aroma manis Yang akan menyelimuti daging ikan asap Ya ikannya harus segar Kalau yang diasap ya harus segar diasap Baru asapnya itu harus banyak Kalau asapnya tak sedikit-sedikit biasanya ikan tidak merah Selain itu, ikan terbang tak perlu dibelah Atau dibersihkan bagian dalamnya sebelum diasap Ikan hanya perlu dicuci bersih sebelum diasapi secara utuh selama kurang lebih 30 menit Karena memang harus utuh di panggan Karena lagi pula biasanya di dalam perutnya itu ada telur ikan Bukan kotoran Iya bukan kotoran Pada bau tuing-tuing masak pedas sendiri Cinta rasa kuah menjadi faktor penting selain dari aroma ikan asap Santan perasan pertama dari kelapa tua menjadi hal wajib dalam olahan bau tuing-tuing masak pedas Untuk menambah gurih, wajib digunakan minyak kelapa untuk menumis bumbu halus Kalau sudah dipanggan baru kita masak kembali pakai santang Ikan tuing-tuing asap lalu dimasukkan bersama santan dan juga asap tomat rampai Tidak berapa lama bau tuing-tuing masak pedas siap disantap Sebagai penyempurna rasanya Aneka sajian ikan tuing-tuing biasanya disantap bersama sambal tomat mentah yang pedas dan segar Lepas dari sebuah mitos asal-usulnya Sejatinya Tuhan telah menciptakan laut beserta isinya yang begitu melimpah Tidak lain agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia Sampai jumpa